Terima kasih telah menonton Oke perjalanan malam 23 April Jadi kita akan merencanakan lagi ke lokasi Tuklubuk Tambang Meneruskan aksi perburuan kemarin terakhir Mungkin juga mancing, terus nanti maser Nah kita masih ada di lokasi mapak untuk cari sedikit kangkung Yuk Nah ini ngumpulin sekedar bekal kangkung Kita ngambil yang ada di pinggir-pinggir pematang saja Oke tempat minggu lalu kita santroni lagi Wah pagarnya tertutup lagi rupanya Tumpen penghuninya belum tidur Jadi masih ada mungkin kan kita bisa melakukan kegiatan mancing malam-malam Ntar nunggu pintu dibuka dulu baru kita aksi Yuk Oke berhubung malam kita akan memanfaatkan starlet untuk di pelampungnya ya Dia akan lebih mudah mendeteksi gerakan ikan Sudah jam setengah satu Sementara taruh kan belum ada Kurang gregetnya Ini ya gerakan dari starletnya Belum begitu rancak Setelah sekian jam baru satu ini ya Ternyata rumusnya ini Pakai kangkung yang ada di sini Bukan kangkung dari luar Lanjut Wuhu Setelah ubah strategi Kangkung baru Oke perburuannya dibantikan Karena sudah mengalami Kenyangan Buagung Ini satu ember nanti kita lihat ya Kita tuang di sana Serasa nimba kita malam ini Ntar lihat Sibukan di dapur Menjelang mau Santap sahur Sementara ikannya ini ya Bisa kita Lihat Nah Riko sedang bikin kopi Untuk sekedar kita bilas-bilas ngantuk ya Tadi sih memang Di awal-awal agak susah Karena ternyata kolafri pelaku makan ikannya Memang beda nilanya ini Biasanya Gampang dipancing Tapi belakangan baru Sekitar mungkin 2 jam lebih Baru kita ketemu celahnya Ternyata untuk Khusus umpan Kek kangkung Dia harus masang kecil saja Di ujung Itu pun setelah saya juga Apa ya Saya siasati juga mengundang ikannya Dengan menggunakan cacing Ya Cukup banyak Riko justru cukup banyak Dengan menggunakan Kangkungnya Nanti ya lihat ya Padat satu ember Dan saking banyaknya Jeda kita tarik menarik Seperti yang saya bilang tadi Seperti kita Halnya nimba Jadi tidak sempat Kita dokumentasikan Capek Karena harus ngurus ikannya Masang Lepas Pasang Lepas Pasang Upan Lepas Seperti itu Yuk ngopi dulu Sambil nanti kita Bermakan satap Sahur bersama Kita lihat Hasilnya malam ini Ah itu Besar sedang Mantap Sebentar kita sisihkan Sambil sebagian Bok pulang Menggelepar tingkat lanjut Masih pada zeler Menu makan sahur Ambon goreng Ini apa ini Singang Singang Dan sayur apa ini Sayur rodeh atau apa ini Bukan Sayur rodeh Sip Oh ada goreng apa Itu lagi Ada kedal sama Kedal sama Ayam Ayam Oke sip 20 minutes later Dan segelas info Jadi kita pagi ini Tidak bisa melakukan Praktek master lagi Di kolam drogo tampang Karena Riko Ternyata punya jadwal Yang mendadak pagi ini Dia akan bergeser Menuju Ke gili terawangan Dengan para Eksek Apa ya Para pekerja yang ada Di sana Termasuk dengan Manajemen yang baru Karena untuk memperbaiki Apa ya Pengelolaan hotel yang ke depan Karena peluang-peluang tamu Sudah mulai datang Berkunjung ke Lombor Dan ada sedikit perilaku Yang menarik Pada selama musim puasa ini Jadi para petani Yang sebetulnya menanam ini Setelah mengubah pola kerja Biasanya mereka aktif Mulai menanam benih ini Dari malam Hingga pukul Apa Pada sahur Lalu mungkin pagi ini Di mereka lanjutkan Sementara untuk siang Jadi waktu untuk istirahatnya Sekedar itu informasinya Hingga pukul Hingga pukul Hingga pukul Cukul Ini nyicil Ini nyicil Ini nyicil Ini nyicil Tiba rumah Oke Sudah tiba rumah Jadi Riku Sementara memang masih ada tugas Mau menuju Ke Gili Terawangan lagi Untuk Karena cukup ngantuk Begadang semalaman Nanti kita pikirkan Kita Mau berburu Atau apa Lanjut ya Sementara Sip Masuk Oke dan ini kondisikannya Sedang kita goreng Untuk santap Berbuka puasa hari ini Selamat Berbuka Ramadan Dengan yang Segar Dan hasil tanggapan sendiri Sampai jumpa